Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Raden Arya Bungah pun melaporkan kisah perjalanannya sebagai utusan kecampa. Sedikit terkejut Raden Kertabumi mendengar kabar bahwa mertuanya Raden Kautara dan kini yang menggantikannya sebagai raja adalah adik iparnya, Cingkara. Namun Raden Kertabumi merasa puas manakala mendapat laporan bahwa Syekh Ibrahim Al-Akbar telah bersedia untuk menetap di Majapahit. Raden Kertabumi berpesan kepada Raden Arya Bungah agar tidak mengabarkan berita wafatnya raja Kautara kepada Dewi Amorwati. Saat itu Dewi Amorwati sedang berada di dalam puri pribadinya. Raden Arya Bungah lantas diutus menyerahkan peti titipan dari raja Kautara, Cingkara, kepadanya. Dengan dikawal prajurit, dia memasuki puri Dewi Amorwati. Melihat kedatangan Raden Arya Bungah tampak berbinar mata Dewi Amorwati yang sedang duduk di depan taman puri, ditemani oleh dayang-dayangnya. Begitu melihat Raden Arya Bungah duduk berjongkok di depan pintu puri mengaturkan sembah. Dewi Amorwati segera menyuruhnya masuk. Raden Arya Bungah segera masuk dan duduk bersilah di depan sang Dewi. Sedangkan dua prajurit yang mengawalnya kini berjaga di pintu puri. Raden, bagaimanakah kabar Campa? Bagaimanakah kabar Ramanda, Kakanda Candrawati, dan Adinda Cingkara? Apakah kepongakanku sudah besar sekarang? Berbunga-bunga wajah Dewi Amorwati. Tak sabar menunggu kisahan Raden Arya Bungah tentang Campa. Raden Arya Bungah segera mengaturkan sembah. Hamba, Gusti Ayu, kabar seluruh kerabat di Campa baik-baik saja. Campa semakin cantik dan makmur. Hamba bahkan betah tinggal berlama-lama di sana. Dewi Amorwati tersenyum simpul. Matanya terpaut pada peti kecil yang dibawa Raden Arya Bungah. Raden Arya Bungah menyadari hal itu dan segera berkata, Gusti, ini titipan khusus dari Adinda Raden Cingkara untuk Gusti Ayu. Mohon diterima. Raden Arya Bungah menyodorkan peti kecil itu kehadapan Dewi Amorwati dengan kedua tangannya. Dewi Amorwati segera menerima peti itu, berbinar matanya. Perlahan dibukanya peti itu. Begitu sudah terlihat isi petinya, wajahnya berubah seketika. Matanya berkaca-kaca. Raden Arya Bungah terkejut melihat perubahan wajah sang Dewi. Namun, dia tak berani bertanya. Demikian juga para pelayan wanita yang mengiringi Dewi Amorwati. Mereka ikut kebingungan. Kamu bohong Raden. Desis Dewi Amorwati. Raden Arya Bungah terdiam. Belum sempat dia bertanya. Tangis Dewi Amorwati pecah. Pulih geger. Para dayang kebingungan melihat perubahan yang mendadak semacam itu. Raden Arya Bungah juga kebingungan. Tangis Dewi Amorwati membuat beberapa pengawal segera melaporkannya kepada Raden Kertabumi. Diiringi beberapa pengawal, Raden Kertabumi datang ke puri istrinya. Raden Arya Bungah menangkap sirat kemarahan dari wajah junjungannya. Arya Bungah! Teriak Raden Kertabumi. Raden Arya Bungah segera memberikan sembah dengan hati yang diliputi kecemasan. Sudah kubilang. Raden Arya Bungah menyembah dan menjawab. Ampun Raden. Sama sekali hamba tidak mengatakannya. Di sini banyak saksi. Bahkan Raden bisa menanyakan sendiri kepada Gusti Ayu. Raden Kertabumi menatap istrinya yang masih menangis. Dayang-dayangnya mencoba menenangkannya. Yahi, mengapa kamu menangis? Apa yang dikatakan Arya Bungah kepadamu? Dewi Amorwati masih terisak. Kepalanya tersandar di bawah seorang pelayan tua yang tampak kebingungan. Kang Mas, aku menangis karena melihat gelang dan kalung emas milik ayah anda yang dititipkan adikku kepada Raden Arya Bungah. Raden Kertabumi, Raden Arya Bungah, dan seluruh yang hadir di sana belum memahami maksud Dewi Amorwati. Apa yang membuat kamu menangis setelah menerima titipan itu? Dewi Amorwati dengan mata sembah mengangkat kepalanya dan menatap suaminya. Ayah anda raja, dulu sempat berkata kepada saya. Jika beliau mangkat, beliau akan memberikan kalung beserta gelang emas ini kepada saya. Raden Kertabumi menghela nafas dalam-dalam. Raden Arya Bungah juga menarik nafas. Lega hatinya. Sesaat kemudian, Raden Kertabumi berkata kepada Raden Arya Bungah. Bungah, tinggalkan puri sekarang. Tugasmu sudah selesai. Raden Arya Bungah menyembah. Kemudian berjalan ke arah pintu puri dan segera keluar dengan diiringi dua prajurit yang mengantarkannya. Raden Kertabumi masih termangu. Tak bisa berkata-kata saat melihat Dewi Amorwati yang masih menangis. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.